Intro Efek Ronaldo, Al Nassar ciptakan sejarah di Liga Champions Arab Kedatangan Ronaldo ke Al Nassar telah membuat kemajuan bukan cuma untuk klub, tetapi untuk Liga Arab Saudi sejak Januari 2023. Bergabungnya Ronaldo ke Al Nassar dinilai sebagai akhir karir sepak bolanya. Namun, ia telah membuktikan bermain di Liga Arab Saudi belum habis. Pasalnya, penyerang petaran itu membantu timnya lolos ke semifinal Liga Champions Arab 2023. Al Nassar lolos setelah menang 3-1 atas Raja Casablanca. Minggu, 6 Agustus 2023, bermain di Prince Sultan bin Abdul Ajis Stadium, semua gol tercipta di babak pertama. Ronaldo mencipta gol pembuka di menit ke-19 sedangkan dua gol lainnya melalui Al-Ghanam, menit ke-29 dan Seko Fofana menit ke-38. Kemenangan Al Nassar ini rupanya sangat spesial, sebab lolos semifinal Liga Champions Arab untuk pertama kalinya. Al Nassar membuat sejarah. Diberitakan oleh forcebrief.com, keberhasilan Ronaldo dan kolega mencapai semifinal, Liga Champions Arab merupakan pertama kalinya setelah 28 tahun. Terakhir kali, Al Nassar bermain di ajang ini pada tahun 1995. Pada saat itu, klub Liga Arab Saudi menyerah di semifinal melawan Al-Hila dengan skor akhir 4-2 lewat adu penalti. Kini, Al Nassar mengulanginya sekarang bersama Ronaldo setelah mengalahkan juara bertahan di Gama Rukor Haja, Casablanca. Bakal jumpa klub ini. Setelah menang atas Raja, Casablanca, Al Nassar di babak semifinal akan menghadapi Al-Sorta SC. Dua kedua tim akan berlangsung di Prince Sultan bin Abdul Ajis Stadium Rabu, 9 Agustus 2023. Klub sepak bola asal Irak akan menantang Ronaldo dan kolega setelah menang padua atas raksasa Qatar Al-Sat. Jika Al Nassar menang atas Sorta SC, akan melaju ke final di mana membuat klub Liga Arab Saudi bisa mengukir sejarah baru di Liga Champions Arab. Ronaldo calon topscore. Bukan cuma Al Nassar saja yang membuat sejarah sejauh ini, tetapi Ronaldo juga berpeluang meraih gelar topscore. Pemain sepak bola asal, Portugal sudah mengemas 3 gol dalam 4 pertandingan. Dengan menyusahkan dua laga tersisa lagi jika Al Nassar lolos ke final, Ronaldo bisa menjadi topscore. Hmm, akankah CR7 bisa mencetak gol lagi untuk Al Nassar? Menarik dinantiknya. Momen Sadio Mane langsung tiru selebrasi Siu, tepat di depan Ronaldo usai berselebrasi. Ya, ketika pertandingan berlangsung, Ronaldo yang berhasil mencetak gol melawan Casablanca berhasil membawa perubahan besar pada tim. Semangat tim ketika bermain hingga tentunya permainan tim dalam jumlah permainan penyerangan yang dilangsungkan di atas lapangan tersebut. Sampai ke bintang asal, Portugis membuka skor terlebih dahulu untuk membawa Al Nassar pada porsi permainan yang lebih baik. Para pemain Al Nassar sangat bersemangat sekali ketika Ronaldo mencetak gol saat bertanding. Serangan-serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh para pemain Al Nassar ke gawang Casablanca. Hingga akhirnya, gol pun bisa tercipta baik. Al Nassar berhasil menciptakan keunggulan yang lain. Masing-masing di pertandingan kali ini tercipta ke gawang di menit 29 dan 38. Dua gol itu pun membuktikan bahwa perkembangan Al Nassar jauh lebih berkembang ketimbang beberapa pertandingan terakhir di mana Al Nassar hanya mengandalkan Ronaldo dalam mencetak gol. Ya, sebelumnya Al Nassar sama sekali ketika melawan Zamalek tidak bisa melakukan apapun. Namun perubahan besar di pertandingan kali ini terjadi di mana Al Nassar mampu membuat keunggulan bukan hanya tergantung pada satu pemain yakni Ronaldo namun semua pemain bisa mendapatkan porsi yang baik untuk mencatatkan namanya di papan skor. Siapa yang menyangka bahwa pengaruh besar tersebut tidak terlepas dari Ronaldo yang berhasil membawa perubahan bagi tim? Ya, ketika Ronaldo berhasil mencetak gol melawan Casablanca tersebut, Sadio Mane dirinya langsung mengikuti selebrasi dari sang mega bintang yang berusia 38 tahun. Ya, cara Mane yang meniru selebrasi Ronaldo ini adalah sesuatu yang dianggap luar biasa. Dikarenakan, Mane langsung mengikutinya tanpa basa-basi. Di antara para pemain lain heboh sendiri untuk memeluk Ronaldo dan berhubungan satu sama lain di antara yang lainnya, akan tetapi Mane tidak. Mane langsung berlari dari kejauhan dan langsung meniru selebrasi sang mega bintang. Benar-benar antusias dari Mane ini terlihat begitu sangat luar biasa. Dan, Mane melakukan selebrasi siu, bahkan lebih tinggi dari yang lain. Lembaran baru terbuka, selamat untuk gol Anda, pria hebat Ronaldo. Kami ke babak berikutnya, terima kasih penggemar Al Nasser atas dukungannya. Ucap Mane di akun Twitternya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!